Halo rek sahabat Kompas TV, ya apa kabar? Moga-moga sehat ya. Saiki update 3 berita jatim terpopuler selama seminggu iki, Karo A. Kufina Putri. Tapi sadurungnya ojo lali subscribe di si Youtube channel Kompas TV Jawa Timur ya. Awal pekan ini Jawa Timur dikejutkan dengan peristiwa 11 orang tewas saat menggelar ritual di pantai Payangan Jember. Tim SAR gabungan mengevakuasi para korban tenggelam dan telah melakukan penyidikan terhadap para saksi yang belakangan diketahui para korban menggelar ritual tertentu. Ritual na masjid la iopo 2 A.C. lalapo ritual na uni pantai. Wis ngerti cuaca karo ombaknya gak bersahabat ngini lho rek. Selain merenggut sebelah senyawa korban, kejadian ini juga menyebabkan tiga orang mengalami luka-luka. Sebelumnya, sebanyak 24 orang melakukan ritual di pantai Payangan pada minggu 13 Februari dini hari, namun nahas mereka tersapu ombak. Jenasah terakhir yang tiba di Puskesmas Ambulu disambut isak tangis keluarga korban. Tim Medis Puskesmas Ambulu dibantu tim Inavis Polores Jember langsung melakukan pemeriksaan dan identifikasi jenasah korban yang tewas saat melakukan ritual di pantai Payangan. Sementara itu, 10 orang lainnya dinyatakan selamat dari ritual berujung maut di pantai Payangan Jember, Jawa Timur. Terus kemudian... Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika kelas 1 Juanda Jawa Timur mengeluarkan peringatan waspada gelombang tinggi di hampir seluruh wilayah perairan di Jawa Timur. Gelombang tinggi disertai peningkatan curah hujan diprediksi akan terjadi hingga akhir Februari mendatang. Pokok E hindari area pantai, Arapi Metu, Ojo Lali, Pantau, BMKG Disik, Ben Isok diantisipasi ngonolorek. BMKG kelas 1 Juanda Jawa Timur mengeluarkan peringatan waspada gelombang tinggi di wilayah perairan Jawa Timur. Gelombang tinggi diperkirakan lebih sering terjadi pada malam hari dengan ketinggian hingga 2,5 meter. Gelombang tinggi terjadi di wilayah perairan selatan Jawa Timur dan Samudera Hindia sisi Jawa Timur. Masyarakat yang berada di sekitar pinggir pantai diimbau untuk mewaspadai perakhiran ketinggian pasang surut termasuk peringatan dinip banjirop di pinggir pantai. Selain waspada gelombang tinggi, masyarakat juga diimbau untuk mengantisipasi puncak cuaca ekstrim yang terjadi pada bulan Februari ini. Cuaca ekstrim diantaranya hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang dan petir. Di prediksi, cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga akhir Februari mendatang. Kita saat ini masih berada di puncak musim hujan ya. Jadi kemungkinan terjadinya bencana itu masih ada dari berbagai sektor ya. Bisa jadi cuaca maupun dari bagian perairan ya. Seperti yang terjadi di wilayah Jember kemarin yaitu terkait pinggi gelombang di wilayah selatan Jawa Timur. Tersangka yang pernah bekerja di sebuah pabrik ini berhasil meyakinkan puluhan korbannya dengan janji bisa memasukkan orang dengan berbagai posisi di pabrik tersebut. Dengan jaminan akan mengembalikan uang yang disetor jika tidak berhasil memasukkan ke pabrik, puluhan korban percaya dan bersedia menyetorkan uang puluhan juta rupiah. Salah satu korban bahkan bersedia memberikan uang sebesar 45 juta rupiah agar bisa bekerja di pabrik penanaman modal asing tersebut. Karena tak kunjung dipanggil bekerja dan tersangka sempat menghilang saat ditagih mengembalikan uang yang disetor. Sejumlah korban akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ditahan di Mapolresta Mojokerto dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Selanjutnya akan kita kembangkan untuk proses penyidikan, karena hasil transaksi yang kita temukan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan Satresprim oleh Mojokerto Kota, itu korbannya dimungkinkan puluhan. Jadi kalau nalik hasil transaksi keuangannya, bisa jadi korbannya di atas 40-50 orang. Saya berharap masyarakat yang mungkin pernah mendapatkan janji, masyarakat yang mungkin pernah ada hubungan transaksi dengan saudara DL, bisa membantu pelancaran proses penyidikan dengan mau berkomunikasi dengan penyidik di Satresprim, Mojokerto Kota. Sampai ketemu man, heo!